Gede, terang, ya gua masuk dong di asroban itu belok ke kanan Gua itu asroban? Asroban? Wow 30 menit lah gua, di hutan itu 30 menit setengah jam itu Udah ngebut itu, setengah ngebut-ngebutnya Pan Gua matiin itu, udah matiin lah, cuma sebetah abis gua juga takut juga kan Tadi gimana orang Udah dingin Gak bapak, kok ini tangan ya kagak bisa Ngegas Ya Allah Ya Allah, ya Allah Ada motor, kayak ada mobil, kayak ya Allah Gak ada, gelap, gulita Kembali lagi, tadi udah redup, sekarang terang lagi Ya karena baterai mau habis Positif tinggi aja itu ya Ini gue terusin, ikutin tadi ya Terusin, yang dirumah Nah waktu itu, kebeneran gua bolos sekolah tuh saat itu Menurut adek-ade jangan diikutin ya Ya jangan Apalagi anak yang menurut nih, jangan Bolo sekolah, siang-siang gua ke rumah temen gua ceritanya Rumah temen gua Kebeneran disitu, temen gua tuh punya kakak sama punya adek Iya Gua Dateng Biasanya tuh gua dateng ke rumah temen gua itu Masuk ke dalam, langsung ke kamar atas Iya Jadi, masuk ke ruang tamu Terus, dapur Langsung belok ke atas Jadi dari atas Bisa ngeliat ke dapur Ke bawah Gua naik nih citanya, saat naik Gua masuk ke Gua ngeliat di Apa namanya Di meja makan Meja makan Itu gua ngeliat kakaknya yang lagi makan Tapi membelakangi gua Gua ngeliat dia lagi makan Sambil nonton TV tuh disitu Beneran kan gua aku juga kenal juga sama kakaknya kan Wih lu Wih, gitu kan Gua ke atas ya Yaudah Tapi dia gak nengok ke gua Gua ke atas ya Gua ke atas ya Dan Naik ke atas Masih ada temen gua kan Gua kan Ngobrol, 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 ngobrol Kamarnya dia tuh Kelihatan ke bawah Keluar Ke bawah ya Kamarnya dia Ya, selang 10 menit Tiba-tiba motor Berarti Depan rumahnya Spread Gak ngeliat keluar Itu kakaknya baru sampe Itu yang makan terus siapa? Terus gue ngeliat Siapa? Buluk lah Tadi gua ngeliat ada Tadi gua ngeliat ada orang Si buluk lagi makan di bawah Lagi di meja makan Oh, itu tuh baru Dibaruh helm Sudah Itu siang kejadian Siang Siap siang kejadian Misalnya liat kali itu Pak Kan Disitu cuma bertiga Disitu rumah itu Cuma bertiga Cuma bertiga Gak ada lagi Lagi makan Ambil nonton Ambil nonton Biasa Ambil nonton TV Terus gua gak keluar ke bawah TV gua nyala TV nya nyala Tapi gak ada orangnya Gak ada piringnya Masya Allah Gak ada piringnya Gak ada piringnya Gak ada orangnya Gua ngeliat Gua tadi ngeliat si buluk Lagi makan di bawah Oh, itu dia baru dateng Ya tadi makan siapa Gua bilang tadi makan siapa Sampai dine ke atas Kamarnya dia Jadi kamar temen gua sama abang itu Samping-sampingan Gua baru sampe Ini gua baru helm Gua tadi ngeliat lu lagi makan di bawah Ah lu ngaco Ini gua baru sampe Gila Yang gua panggil siapa Eh gua panggil siapa Iya Iya Lalu beneran Iya tadi gua ngeliat lu lagi makan Gua bilang gua langsung ke atas Lu bilang yaudah Udah Udah langsung ke atas Itu sampe Ya mungkin sampe saat ini lah Gua masih mikir lah itu Itu siapa sebenernya yang dibawa yang makan Itu aja Tapi TV masih nyala padahal TV nya lah TV nya lah TV nya lah Ya terus Dia gak nanya itu TV nya lah Jadi si temen gua Jadi sebelum Sebelum gua sampai temen gua Memang di bawah Oh gitu Temen gua lagi nonton TV juga disitu Gitu Cuman dia pas gua dateng Di sini lagi di atas Temen gua Yang lagi nonton situ Itu abangnya yang gua liat Lagi makan biasa Cuman gua di belakangnya dia Ngebelakangin 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 Woi lu woi Gua ke atas ya Yaudah Ngemakan Ya Allah Itu siapa tadi yang dibawa Siang-siang gitu Siang-siang gitu Kejadian Siang-siang 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 Dua Apa Lu nyawa Bukan Dari jalan 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 Gua baru keinget Gua juga ada pengalaman di rumah Di rumah gua yang di Jawa ya Di Probolingju Gua waktu itu Habis kecelakaan kan Itu Dirawat Selama 9 bulan 3 bulan gua di kasur Ga bisa ngapa-ngapain Dan 4 bulan Gua pake kursi roda Temen-temen gua dateng Temen gua dateng Nyinguk gitu kan Malem lah Habis sisa Itu rame bang Rame Ada Tapi di belakang gua ga ada orang Gua pake kursi roda tuh Begini Sendiri ya Sendiri Nah di depan gua tuh banyak orang Lagi ngeliatin gua Nah temen gua yang disitu Ngeliatin gua Habis itu Dan Eh Biasa mukanya Ini gitu Kayak ketakutan gitu kan Terus Gua balik tidur lagi Ditanyain sama adik gua Ngeliat ya Kok lu tau gak tuh Iya Setiap orang Yang ga dikenal Di tempat gua Itu pasti ngeliatin Ngeliatin gitu Jadi di Di kursi Dorong gua itu Kursi Roda Yang megangin itu Bukan orang Miske Di belakang gua itu ada miske Gila kuntilanak gitu Itu pasti Dan kejadian pernah Gua kan udah lama nih Pas gua pindah ke Tangerang Gua sakit perut ya Ditar miske ya Hehehehe Siap Gua sakit semua Abis itu Miske lagi Abis itu gua pindah kesini Tiga tahun gua disini Itu kan rumah kosong Yang disana Gua pulang Gua minta temen Gua minta temenin temen gua Hidupin lampu yuk Abis itu makrib Pas banget All over all over Gua buka pintu Gelap tuh Pas gua nyalain Belum gua nyalain Temen gua Yang di belakang gua Ngikutin gua Jadi Yang di belakang gua Di sini ada lorong nih Ada lorong Di sini ruang tengah Di atas tuh kan ada tangga Gua dari petul utama gitu Caranya Mau hidupin lampu Temen gua pas mau nengok ke kiri ke atas Itu kayak ada selendang Sendeng Hrgh Htut temen gua Wah ayo pulang Gue belum Ini ntar dulu Sabar apa Gua pulang pulang Lентar dulu Ini belum nyala semua Itu Apa Kamar belum dihidupin Segala macam Yaudah Yaudah Ntar dulu Satu lagi nih Ayo pulang pulang Amang kenapa sih Ntar gua ceritain Di jalanan gitu gitu pas tutup segala macem udah gue balik lagi pulang emang kenapa tadi namanya Deta gue ngeliat kayak ada selendang gitu jadi ada orang selendang kebetulan di Gapura komplek gue itu ada patung-patungnya sama kayak yang dilihat sama temen gue itu dan memang kalau patungnya memang sarangnya dia tapi itu sebelum dibikin bang sebelum dibikin makanya ada seniman di belakang rumah gue itu yang lukis juga mempatung juga memahat juga jadi dia bikin sesuai apa yang dia lihat 吸ih itu sama Pak Joko Galih gua lupa gua belajar Ya YouTube udah pise wilayah itu belum jadi itu pengalaman gue jadi gini kalau dibilang bawa acara jadi gue punya cerita gak tau juga dia kalau soal rumah itu pasti karena udah 3 tahun gak ditempatin juga apalagi 3 tahun om ini mau ditinggal lagi nih mau ditinggal lagi gue disuruh pulang gue disuruh pulang ayo kapan pulang dan gue mau naik motor traveling ya rumah enak gue boyo enak mobil enak ya kan gue bisa nebeng motor gue istirahatin kita berumuh lagi hijau-hijau nya berumuh ini bagus banget ini gue udah mencintain traveling yoyo nah ngomongin travel nih teh 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 ini kan apa ladies bikers yang strong banget nih kita aja yang cowok-cowok enak ini udah 2021 mikirnya kelamaan udah 2021 masih aja mikir 20 ribu masalahnya teh teh ini fighter banget nih kalau untuk kayak gitu mah waktu tahun 2019 waktu tahun 2019 itu mau pergi ke Jogja bukan iya mau arah Jogja mau ikut turgapnya klub di Sulawesi nah itu pas dari Jakarta sampai ke batang batang sholat maghrib udah sholat maghrib udah sholat maghrib kekejar masih jam setengah uji masih sore pikiran gue kita lihat map kok beloknya sini gak? masih sore lah gue ikutin map kali-kali gitu ya pengen cepet oke nih ya deh ikutin lagi deh terus jalan kok serem ya? gue lewat lagi ikutin mapnya kedua nah ini suruh belok kanan agak gede, terang ya gue masuk dong di Asroban itu belok ke kanan gue itu Asroban? Asroban dari rata ke Asroba Asroban ini terang nih kayaknya oke nih jalannya pikiran gue oke sendirian tuh pemirian reading dari Jakarta itu jam pokoknya jam setengah jam tujuh udah di Asroban masuk yang kedua tuh gang kedua pikirannya wah kan terang nih ya banyak orang pikiran gue gede gangnya kan wah ikut deh gitu ya pas masuk ke atasnya oke terang lama-lama udah kok hutannya waduh gelap banget balik tangan gue gak bisa ngebalik udah deh bismillah deh lurus gak bisa ngebalik mau balik mau balik arah tuh susah gak bisa hati pun pengen balik arah tapi gak bisa mau mingkir pun gak bisa takut gue emang bener takut ya kan udah lah bismillah lah lana 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 itu sepi lana aku makin lama makin sepi kegada lapuk ya gue salah jalan nih ya ikutin map nih pikiran gue ya map kira ini tempat terang lu mulai dari depan terang ya kan wah jalan besar nih pikiran gue jalan besar ternyata hutan masuknya udah tuh gue pelan nih jalan pelan ada mobil gue ikutin mobil mobil bakt ikutin mobil ah kali dia mau tujuan keluar nih ikut mobil wah mamet ya mobil ya gue gemes ya kapan nyampe nya ke Jogja itu udah tuh ambil lah nyali lancet udah tuh mobil jalannya pelan banget lagi mobil jalan pelan gue di depan mobil lama lagi ya kok dia lama ya udah deh perjalan masih jauh waduh perjalan masih jauh itu sekitaran masih 4 jaman 4 jam kurang lah ya 3 jam 45 menit sampai ke Jogja selama lagi 3 jam kue hehehe bismillahmanohim balik lagi jangan balik lagi jangan ini tuh kok makin lama kok makin danger wah gue balik nih aneh berada gue udah lah itu sambil gak benar coba lah gue live ya kan sampe jam pelan emang bener-bener awalnya udah wah udah masuk tuh pas masuk itu aja udah beda beda ya dibilangin mau balik lagi tuh badan gak mau balik suruh terus gitu akhirnya gue gak nonton video gue live biar ada temen maksudnya live deh tuh di 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 live lah kayaknya kaki enak perasan gue live lah biasa gelap kan hai selamat malam biasa lah itu assalamualaikum sekarang kan ada di sini ya kan pasnya ya Allah langsung tuh gue ke depanin kan ya Allah gue ngebut-ngebutnya ga gede motor ga gede apa gitu tiba-tiba pas lagi ngeliat temen gue gue banyak yang komen disitu kan gue hati-hati gue gak baca deh gue baca gue Allah waqbar astaghfirullahaladzim gue ngebut ngejar apa ngejar ada cahaya di depan sekarang gue ada lampu ada lampu ketemu tiba-tiba tiba-tiba ada keliatan kayaknya ada di live gue astaghfirullahaladzim gue mau ngeliat depan aja deh gue mau ngejar kanan gue depan aja ya Allah ada motor kayak ada mobil kagak ada ngikutin map itu terus sekitar itu eh apa ya 30 menit lah gue di hutan itu 30 menit setengah jam itu udah ngebut itu se ngebut-ngebutnya pan gue matiin itu matiin lah cuma abis gue takut juga kan tadi gimana orang udah dingin kok ini tangan ya kagak bisa ngegas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ada motor kayak ada mobil kayak ya Allah kagak ada gelap lampu itu masih kejauhan lagi gue gelap ayo ngejarin lampu tembak terus kan tembak set ketemu lampu gue matiin ketemu lah kayak pemandian air terjun gak tau deh mungkin kali ya pokoknya di tengah hutan itu ada tempat air terjun pemandian gue liat namanya aneh gitu ya gue mau foto citanya nih pan ini udah jauh nih udah sana nih gue bilang kepikan gitu mau foto ah gue mau foto tapi gue berteran ya pas gue berli kaki nampak satu tiba gue gak terkas buru-buru astok luah mau ngebut itu itu mungkin perasaan gue tapi itu bukan perasaan itu memang beneran ada pemandian dengan kita bisa lewat situ tuh pemandian pemandiannya aneh pokoknya gue ngepotan nih gue bukan disini maksud gue begitu tapi gak sempet pan baru nampak gue langsung ngegas lagi kagak ada gue ngegas pas dari situ gak jauh itu ada pemandian gue ngegas itu segitiga jembatan segitiga jembatan belok long segitiga men enggak se ngebut-ngebutnya lagi gue ya Allah masih lama ya ya Allah mana ini kota kagak ada kan rumah mana rumah rumah mana ini kagak ada warnanya tuh maksudnya oh maksudnya maksudnya enggak gak apa-apa terus masuk ke komplek tuh mab ngasih tau suruh belok kanan kenapain gue belok kanan itu kan digembatan kenyataan gak jauh itu jembatan bekar belok ih kenapain gue disini mab bener bener ya akhirnya gue terusin jalan utama komplek terus bodoh ikutin ga mau ikutin ngge-ngge kesini-sini kayak gitu tak mau pokoknya kalau mau lewat situ bener-bener siang terus akhirlah ketemu lah alun-alun 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 Sukoharjo alun-alun Sukoharjo alhamdulillah ketemu juga selama 1 jam 20 menit gua ada disitu itu berasa kayak seminggu ya gua nyampe-nyampe udah ketu napas dong, gua foto dulu ah maksudnya gua buat momen foto dulu ah foto tuh beket gak jauh dari alun-alun haus doang karena kaki masih gemeteran dingin ya kan mampir dia tuh, kemat kemat mampir dan minuman terat ntar gua bersihin terus kedepan lumayan juga itu jalannya ternyata bukan 1 jam 25 menit ternyata itu 2 jam lu di hutan gua buset 2 jam 2 minggu baru 2 minggu ini bukan 1 jam 25 menit sampe situ jam berapa jam 9 lewat 15 2 jam kan 2 jam lebih ngaco ngaco ini yang gua bilang itu ingat tadi gua lho sondok luat dia lebih biasa biarin dia lama gua mau lagi pas pesatnya ternyata dari mana mbak? mbak 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 tadi yang lewat pemandian gak? pemandian ya tadi saya mau foto tapi langsung ngacir ya Allah ngacir pokoknya kakak kamera di ini 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 iya mbak orang itu baru kecerakaan kok sebelumnya lu dimananya mbak di jembat nafasnya ketiga kestep kestep perubahan pesan gua bilang gua langsung ibrid pakai truk ya toh bawa alat pelaminan gitu oh gitu tuh mbak gak apa-apa kan? enggak ada begal gak? di situ enggak ada sih mbak cuma ya begitu kan si mbaknya cuma begitu kan begalnya juga takut kok mbak berani sih bisa ikutin men ikutin men ada mok mana mok ke jogja alhamdulillah jogja dikit lagi sampe kan dikit-dikit sampe ya alhamdulillah berarti banyak iya nanti masuk nanti magelang kata gitu oh iya siap lu nafas aku baru buru-buru nih mbak jangan lagi iya laut situ emang kenapa? saya juga gagah mau mbak kalau bukan map saya pikiran saya ini jalan pintas emang bener jalan pintas kalau kita lewat Semarang itu kan jauh iya bener muter jadi emang jalan pintas Jogja dari situ doang magelang udah Jogja iya mbak gak lagi mbak saya juga ini aja mbak mau lihat video saya gak mau lagi video 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 lab saya saya gak mau ya Allah sendirian gak berani mbak nah ini gak berani saya juga gemtengan mbak ini tangan sebeku putih tangan raking dingin ya Astagfirullah udah gue gas aja selesai ngobrol apa minum makan gitu gue gas kita sama temen-temen Jogja lu gila sarap loh situ orang agak berani terus situ itu itu bener gue gak tau ikutin map gue kan karena siangan dari Jakarta itu kan jam jam 11 pikiran gue tuh maksudnya mau nge-press waktu buat istirahat iya betul nah nge-press waktu buat istirahat gak taunya gue salah jahat gue komen abis gue komenin sama temen lu sarap nih lewat situ kan gue ajarin jangan lewat situ lurus aja lewat Semarang udah nanti masuk saat tiga jawamat gak nyampe-nyampe ya gitu resikonya mau cepet ya begitu ya Allah dari situlah bener-bener kalau mau lewat lewat Soekarjo siang pagi ternyata kalau pagi itu rumah banyak loh rumah banyak kalau itu lewat kegaduh rumah ya lewat itu gue penasaran gosip lah penasaran gue gue bilang gitu pas gue letak banyak rumah kenapa gue lewat kegaduh rumah ya gak tau itu juga pingin titik 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 nanti kepuasan teteh riding tuh dimana deh nanti teteh ini kan kepuasan pengen sih langsung ke Maroke cuma belum ke Kalimantan doang nih dan jadi gue harus ke Kalimantan dulu ya kan Kalimantan pokoknya Kalimantan lah ya walaupun 180 gak sampai 360 yang penting 80 nya lah gue mbak ya itu ambil Kalimantan selesai Kalimantan itu kalau misalnya tahun ini dikasih rejeki umur panjang sehat Kalimantan gue tembusnya langsung ke Sorong sampai Maroke nah cita-cita itu kuasnya gue sampai Maroke lah pengen nyanyi dari Sabang sampai Maroke itu kira-kira nyanyi kemang umuran jangan kekeu jangan dulu hahaha bikin video klip sekalian hahaha gak ada drummernya gak ada drummernya dia cek gak mau nah gimana dia jadi drummer kekeu loh saya udah pernah dia tanya awal-awal ya ngebut nah kok jadi kayak gini ya brutal hahaha dibawain sama dia ke pengumuran jadi brutal jadi kayak inget aboret dong hahaha aboret mah aboret dispenser jadi kayak inget aboret namanya juga drummer brutal ya jadi ya kalo dibawa dia pengen ah cepetan hahaha baru itu kan slow hahaha kalo misalnya masih ada drum pun mungkin Kike masih bisa jalan tapi karena mungkin demi covid ya iya bener ya begitulah pokoknya gua harus sampai ke Marauke tahun ini tahun ini cari sponsor dan kalo ada tapi gua gak perlu sih sebenernya sombong dikit hahaha harus dong harus bikin konten dong gimana ya cuma berdoa doang sama Allah kali ya iya bener aku selalu apa gua gak kekasian lu niat ya gua udah kita udah apa sih namanya ee udah tau power lu tuh kayak gimana motor lu tuh hahaha lu udah rusak kasihan motor itu baru kemarin aja itu itu kalo 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 udah jadi manusia itu motor ampun ampun kalo gak dipakai kadang-kadang suka marah dan ganti mesin itu mah udah ini ngambek ada aja rasnya rusaknya itu si rebel gak dipakai nih gua gak turing nih sebulan dua bulan ngambeknya sama ribet gitu tapi ribet beneran tapi kalo dia di bawah jauh udah senengnya namun subillah saya orangnya hahaha ini bukan lari dari kenyataan kan kagak dong emang emang dari dulu itu hobi gua naik motor dulu kan jaman SMP Semiawan Gojoki hahaha jaman dulu makanya kebawa-bawa deh tuh sampe masuk club punya motor juga dulu ya punya motor dulu baru masuk club nah ada motor ini masuk club lagi karena kenapa juga pengen punya sedulur lagi yang banyak bisa sedang berahmi kemana-mana dan tapi temen-temen lu gak support ya gak ada yang nonton YouTube lu gak ada yang nonton iya bukan gak ada nonton guanya kagak ngeser-ngeser oh gua kan gitu belum nanti nanti kalo udah punya duit dari YouTube udah hahaha bikin terus bikin terus makanya itu dia makanya kalo lu bikin lah aduh gak aptek gua kalo gua bukan dana yang ngurusin gua gak aptek nah ini gimana nih editnya gimana aja juga memang kalo berjalanan gua tuh paling malas untuk edit-edit ngeser aja gua ada dimana tuh gua gak bakal ngeser iya iya bukan temen personal ya gua serok 8 jam tet gua disini gua gak pernah ngeser gua ada dimana gua gak pernah ngeser gitu paling ngeser kita ketemu kayak begini wih ada Mira disini foto cekrek wih Mira udah disini tuh anak cepet amat deh gua jarang ngeser memang tapi udah pertama ini mau kemana lagi nih anak hahaha sampe gua liat bang postingan dia di tag in itu sampe supirbis ngefoto dia nih ada di Solo nih dia nih hahaha ini supirbis bisa aja hahaha kenalan nama supirbis hahaha kalo dijalan tuh paling enak ya hahaha kia temu bisnya kia kia ada bis namak bang ini bis kanan dikit gak ada sejalan ditanya kalo gak ada sejalan tat tat nah dikasih lagi aku tembak Tette ambilnya kanan kiri dia pas ke kiri iya kan gua ambil kanan vtm kia bunyi edekah gua paling kesel bang bang lewat uset dah wah ya ga tau jadi dari baru tau kalo gua cewek bahwa bang lewat harus digituin biar dia tau ya biar dia tau bahwa yang nyetir itu orang banyak sembarangan tapi mamanya ini mah tau aturan bukan sen kiri belok kanan ya kita harus begitu kalau gak dikasih, kasih aja ke laksong tet gak dikasih, kembat kanan laksong ketang woi, bang lewat thank you orangnya tau aturan tau aturan kalau tau aturan gak suka kalau tau aturan kumpul begini demen dan kita ngopi kan tau aturan ini kita ngopi tau aturan tapi gue dengernya tau aturan ya Allah sebenernya pada intinya sama kali ya kalau kemira nih riding, travelingnya kalau gue kan dibang oh iya, dibang mencoknya sama-sama kalau gue menetap personil gantismu ya curhat pak colongan colongan apa kita nge-ban lagi ya eshh kan gue selesain dulu Marauke udah harus udah harus memang ke Marauke udah ada panggilan jiwa disana hehehe panggilan jiwa Kalimantan hehehe udah alhamdulillah alhamdulillah diselesaian kita season pertama dari gue explore sampai ke podcast karena kebetulan gak ada tempat karena gue capek keliling-keliling ini kita lebaran ya? ya lebaran, tayangnya lebaran semoga bisa menghibur teman-teman yang ada di kampung yang di kota juga yang gak boleh mudik semoga betah disini ya hehehe yaudah kita akhiri disini semoga covid cepet berlalu biar gue bisa tour lagi iya tour band ke album luar kota bisa tamirat traveling lagi bisa main band lagi siapa tau kita gue nyari setan dimana gitu kita bareng bareng ya kan jangan pasti ketemu bukan gue gak nyari setan nyari cerita iya tapi ketemunya gue juga ya kali aja kan Bang Nopan lagi tour dimana gitu teman-teman kayak kenal tuh sekalian sekalian gak mau dokumentasi sekalian hehehe semoga aja yaudah kita akhiri sampai disini terima kasih buat Temira Bang Nopan sama-sama sukses selalu semoga lebarannya lebarannya lebaran pasti sukses sih semoga ibarannya ibarannya diterima ibaran puasa ini semuanya dapat berkah untuk semuanya yang selalu sehat semoga jualannya laris manis amin 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 Temira jualan apa? aku banyak banyak sih cembilan cembilan kering sama manisan sama puding nanti gue kasih nomor lu ya tem mau nanya satu ini kan lagi puasa nih tur apa? touring riding bolong gak? pas riding iya pas riding aku belum pernah riding kalau untuk di box belum puasa off ya sebenarnya oh makanya di rumah tulut nyari duit jualan yaitu ibadah nanti gue kasih instagramnya temira gue kasih instagramnya thank you udeah assalamualaikum 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 Terima kasih.